Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini, ISTD baru aja update Ini kita lagi mainin map barunya ya, dimana map baru ini kita untuk ngumpul-ngumpulin orb lah Bisa dibilang kayak gitu teman-teman ya, sekarang kalian bisa ngebikin orb Yang baru bisa dibikin tuh sekarang orbnya untuk Mihawk Lalu orb untuk Kira, lalu orb untuk Whitebeard ya, pokoknya lumayan banyak teman-teman Abis ya nanti ceknya sendiri tempatnya teman-teman ya Itu kayak material ya, ini kayak kemak buat material bener sih kata si Logan ya So ya, jadi di video kita kali ini, kita akan coba untuk ngeliat si salah satu B5 terbaru Yaitu adalah Yugi ya, disini namanya Card Collector Dan ini menurut gue salah satu unit paling bagus di update kali ini teman-teman ya Kenapa? Nanti kita liat aja oke Udah gitu dia B5 lagi, kalian gak perlu dapetin B6 gitu kan Sebenernya yang paling bagus itu Giorno teman-teman menurut gue ya Karena dia OP-nya luar biasa gitu kan, bisa mundur waktu Dia RTZ cuy, tapi Tapi karena B6 itu emang agak susah ya Jadi Gue tidak merekomendasikan kalian untuk dapetin itu Kalau misalnya kalian belum punya ya Jadi kalian jangan ngeras itu lah, ngerasnya tuh kalian dapetin B5 dulu aja Karena B5 aja tuh menurut gue ada OP-OP gitu ya Kayak Yugi, lalu ada Fanny Valentine Itu OP banget tuh udah pengganti Gilgamesh sama sekaligus Misalnya Mini Giorno lah, Mini Giorno B6 ya teman-teman ya Karena dia juga bisa ramah, bisa balikin waktu juga tuh anjir Bukan balikin waktu sih, lebih tepatnya kayak ngebounce musuh sih Tapi itu nanti aja, gue akan coba untuk dapetin juga tuh Fanny Valentine Kemain harusnya gue bisa dapetin, tapi Gue nunggu untuk Giorno, eh yang keluar malah Kirito, Dajul emang Dajul, bener-bener Dajul sumpah, yaudah lah ya Oke, ini akan gue fokusin untuk Bulma dulu Karena si Yugi ini Sebenernya murah sih dia, mentoknya cuma 8 ribu Kalau gak salah, 8 ribu aja udah bisa dapet full Yugi sih ya Jadi gue akan farmingin Gilma dulu sebentar Baru abis itu, kita akan lanjutin lagi teman-teman ya Let's go Oke teman-teman, so ya Ini kita akan lanjutin ya teman-teman ya Karena gue udah lumayan Fanny Bulma sampai 3 Gue gak butuh banyak-banyak Karena Yugi itu murah teman-teman ya Sayang banget Logan DC, sedih ya Sedih Oke, ya kalian bisa lihat ini map teman-teman Ini map baru ya Jadi ini map untuk ngumpulin material Yang tadi gue bilang Jadi setiap kali kalian ngebunuh Itu kalian akan dapet material-material di sebelah kanan sini ya Ini tuh, kalian bisa lihat tuh ya Dapet Vegas, dapet kayak gitu-gitu lah teman-teman ya Dan itu gunanya untuk nge-craft orb ya Untuk nge-bikin orb Ini gue naikin dulu, gue mentokin dulu lah Conan gue ya Jadi lumayan sakit gitu kan Karena ini sumpah ini tebel banget Dia tuh kayak infinite Jadi, tapi lebih tebel gitu unit-unitnya ya Tapi ini sih apa sih Dia tuh gak ada limit ya teman-teman Karena sekarang tuh ada limitnya ya Kalau kalian belum nonton Mochan Dia ada limitnya sekarang Jadi cuma 50 unit Itu dia akan langsung nge-stop Ngeskip Jadi kalau ada 50 unit 50 unit musuhnya 50 kayak gini nih Dia akan gak bisa ngeskip lagi teman-teman ya Jadi itu sebenernya bagus sih Untuk nge-prevent DC-DC-nya ya Cuman Cuman susah kalau mau jadi bom chill damage Jadi menurut gue Kalau mau jadi bom chill damage Disini sih Eh jangan disini Hapus nih Oke Oke, sekarang gue langsung aja Taruh Yugi teman-teman Kita taruh Yugi Dia harganya murah banget 600 teman-teman ya Yugi Dan ya Kalian bisa liat dia langsung AOE con Tapi connya juga kecil banget Dan dia air unit by the way ya Dia air unit ya Dia bukan ground unit Bukan hybrid unit Dia air unit teman-teman ya Dan kayak gitu tuh Itu Yugi tuh ya Damagenya 900 Imagine guys Level 62 gitu kan Gue belum mentokin sih Dia baru ditaruh Damagenya 966 SPA-nya 7 Ya Lalu range-nya 25 Iya range-nya kecil sih Memang sih Yang bikin dia jelek tuh Emang range ya Tapi kenapa Kenapa gue bisa bilang Dia unit terbaik di update kali ini Nanti kalian liat aja ya teman-teman ya Ini kita langsung update aja ya Update kedua 600 doang Harganya murah banget Nambah 4503 damage lagi teman-teman ya Let's go 600 Easy Update lagi langsung Kalian bisa liat tuh ya Update-nya lumayan banyak Mungkin ada 7 Apa 6 6 atau 7 Kita liat aja teman-teman ya Oke Kita update dulu lagi ya Update kedua 600 juga harganya masih murah Dan nambah 4503 damage Lagi ya Ini sama Nah ini update ketiga teman-teman ya Update ketiga tuh udah lumayan gigi nih Dia nambah 1400 damage Sama Summon Fur Ini yang OP banget menurut gue teman-teman Summon Fur Lalu Ini harganya cuma 1000 Jadi kita langsung aja Upgrade 1000 teman-teman Nah Dia ada active ability Namanya summon Teman-teman Kita liat ya Kalau kita summon Ini akan terjadi apa Oke Summon Gak terjadi apa-apa Kalian liat ke belakang cuy Karena dia nge-summon sesuatu Marah dia Nah Kalian bisa liat darahnya berapa Imagine 16.000 Itu belum Gue Wuff Teman-teman pake on win ya Karena ini darahnya Ngescale sama Damage yugi kalian Jadi semakin tinggi level yugi kalian Semakin tebel juga nih Furnya teman-teman ya Dan Kenapa gue bisa bilang dia paling bagus Karena dia bisa dijual Yang artinya kalian bisa ngespam summon Teman-teman ya Spam summon Kita liat Ntar kita liat Dia maksimum Darah si Furnya Itu berapa teman-teman ya Ini baru 3 upgrade aja Darahnya udah 16.000 Bagus banget buat story sih Bagus banget buat story Karena dia murah ya Oke kita langsung aja Upgrade lagi Dia nambah 2000 damage lagi Dia gak nambah Ini ya teman-teman ya Gak nambah Ini ya Furnya Eh tapi Eh teman-teman Oke kita langsung aja upgrade ketiga teman-teman Di harga 1000 Dia nambah 2200 damage lagi teman-teman Ya gigi gaming Harganya murah coy Upgrade 1000 Beg Gigi Gitu Damagenya udah 5000 Udah not bad teman-teman ya Padahal Yang fitur utama yang kita pake tuh Sebenernya si Ininya Si apa namanya Si Furnya itu loh Si bola-bola Bola-bola gajul itu tuh Mana nih ya Dia jalannya lama banget Sumpah Yang anggap aja kayak tsunami Teman-teman tuh kayak gitu Itu lama banget Cuma Kita lihat dia bisa nyerang air unit apa enggak ya Kayaknya enggak sih Sekalian kita lihat oke Ini si Si Fur-fur ini bisa nyerang air unit apa enggak nih Penasaran gue kan Coba kita lihat aja Oke ini sorry agak patah-patah teman-teman ya Gak tau kenapa nih agak patah-patah anjir Dan sorry barusan gue lupa Di game capture Jadi kalian akan ngeliat Apa aktif window Waktu windows gak jelas gitu ya Ngomong-ngomong Oke Kita langsung aja upgrade Harganya 2000 Teman-teman Gue lihat dulu itu yang fur-fur bisa nyerang air unit Ini kita lihat ya Air unit teman-teman ya Kita lihat oke 18.000 Apakah dia bisa nyerang air unit Kayaknya sih Enggak sih Tapi mungkin bisa jadi sih Coba kita lihat ya Bisa nyerang air unit gak Nope Enggak bisa Oke Dia gak bisa nyerang air unit Tolong dia di itu ya Tolong air unit Belakang gitu ya Kasih Miha Anto Goku gitu kan Oke Udah dibilang udah aman sih Udah ada Goku sih Oke Siap Siap Oke kita langsung aja upgrade teman-teman Terus sayang banget ya Dia gak bisa nyerang air unit Tapi gak apa-apa gitu Lumayan gitu kan Oke kita upgrade aja Upgrade kelima berarti sekarang ya Berarti upgrade-nya ada tujuh Oke Upgrade Eh ke enam dong Upgrade-nya ada enam ya Upgrade-nya ada enam ya Upgrade-nya ada enam Sekarang update kelima Harganya 2000 ya Nambah 5 range Dan nambah 4.600 damage lagi Teman-teman ya Ikuzo Nah ini update terakhir Harusnya Update ke enam ya Update terakhir Dia nambah 4.000 damage Guys Imagine gak sih Gila gak sih Nambahnya Nambah damage-nya tuh lumayan loh Teman-teman Ini gak bisa dibilang lemah sih sebenernya Walaupun Emang range-nya kecil banget sih Cuman 30 gitu ya Tapi Fitur utama itu sebenernya disummen ya Gitu teman-teman ya Kita langsung aja Update-nya ini cuma 3.000 doang kan Udah murah Itu udah maksimum berapa nih Kita coba aja oke Maksimumnya Kayaknya sekitar 8.000 deh Ya Sekitar 8.000 teman-teman ya Murah banget Ini buat story sih sumpah Buat story cocok banget teman-teman Kita langsung aja Kita coba summon teman-teman Kita lihat sekarang darahnya berapa ya Ini gue gak buff apa-apa oke Dan dia baru level 62 Kalau kalian level lebih tinggi lagi Pasti damage-nya lebih gigi lagi teman-teman ya Kita summon oke Summon Summon moment Kita lihat darahnya berapa gitu kan Yang kecil-kecilnya ini Look Imagine 70.000 guys Belum gue buff loh 70.000 70.000 ya Istilahnya kalian bisa nge-spawn titan 70.000 udah kayak gitu ya Sama kayak RM Sama Sama kayak RM purchase Itu kalian bisa liat ya 70.000 gitu kan Tapi alangkah lebih baiknya Kalau sebenernya auto ya Auto keluar Ada gak sih ada unitnya gitu Cuman ini enaknya Kenapa teman-teman Dia bisa dijual ya Enggak masih 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 merah nih Gue jual Gue bisa beli lagi gitu kan Gue beli lagi Gue langsung ngaikin lagi Lalu gue Summon lagi Gila gak sih OP gak sih Gue ini OP loh teman-teman OP loh Aduh mati ini Efeknya Efeknya Sorry Efeknya kayaknya akan gue mati ya Karena gue ngelag banget Tapi kalian udah bisa liat lah ya Efeknya si Yugi tuh kayak gimana Itu sama aja tuh ya Dia dari tadi cuman Cuman pake satu kartu doang Anjir Kalian bisa liat nih kartu apa ya Kartu petir kayaknya deh Gak keliatan Oh my god Gue high dulu sebentar Biar kita keliatan ya Kartunya apa tuh Apa tuh kartunya tuh Rei Geki Rei Geki Ya petir ya Udah gitu doang Itu dari awal sampe akhir Itu doang teman-teman animasinya Ya emang Males sih Untuk animasinya males banget ya Cuman Summon Farah tuh Bagus banget gue demen tuh Oke Sekarang kita ngecoba untuk Buff pake on win Teman-teman ya Buff pake on win Kita liat Berapa gitu ya Kita taruh sini aja Kita on win cycle aja lah Teman-teman ya Karena kita sekalian mau Dapetin material juga Jadi akan gue on win cycle aja Oke Gue taruh sini Upgrade moment Lalu taruh lagi disini Gitu kan Kita Kita sekalian Sorry banget ya teman-teman Rada ngeleg-ngeleg ya Karena map-map barunya Emang rada berat gitu ya Apa gue kecilin aja ya Gue kecilin aja deh Grafiknya gue kecilin aja teman-teman ya Karena ini rada ngeleg banget sih Kalau dikecilin gak sih Shadownya ngeleg Tuh Kalau dikecilin dia ngeleg gitu teman-teman ya Oke Ini kita langsung aja Kita mulai on win cycle Teman-teman ya Abis itu kita akan coba Kalau misalnya udah 3 stack Kita akan coba Summon fur Dengan buff on win Teman-teman ya Seop apa gitu nih Yugi ya Bisakah sampai 200 ribu gitu Kalau bisa 200 ribu Ope parah sih teman-teman ya Parah nih ya 70 ribu Kalian bisa liat Langsung hilang nih Kayak begini-begini nih Langsung berk-berk Hilang gitu kan Dua kan gila Ope-Ope gitu kan Oke Langsung aja nih On win dulu By the way Di map baru ini Seperti yang tadi gue bilang ya Gak ada limit ya Jadi hati-hati aja Kalau kalian mau farming damage Sebenernya bisa pakai Kira ya Karena Kira juga Ope banget di update kali ini Tapi Ya itu DC-nya ya Tadi Logan aja udah DC tuh ya Udah kena korban tuh Logan tuh Kesian Logan udah kena korban By the way ini gue summon dulu lah Summon moment dulu Ini baru Baru 1 stack by the way ya Jadi gak akan gue kasih Ntar berapa darahnya Langsung aja Shinsu Sasagyo Oke Ini yang udah Selanjutnya Shinsu Sasagyo selanjutnya Udah 3 stack Kita liat temen-temen Abis itu kita summon Oke Dia cooldownnya gak lama loh Summonnya sebenernya Jadi kalau kalian mau tinggal pun Bisa gitu Tapi kalau menurut gue Lebih baik di Jual-beli 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 Kayak gitu sih Karena Murah gitu kan Cuma 8 ribu kan Infinite gitu kan Pakai 2 unit Yang bisa ngasilin duit Si Escanor sama Bulma Udah duit kalian Istilahnya Infinity Anjir Pakai Yugi terus-terusan Spawn terus aja Anjir OP banget Karena bisa sampe 200 ribu Kita coba coy Kita liat ya Nih Ini udah Udah maksimum Full 3 stack ya Udah 3 stack tuh Udah 3 stack Dan dia damage maksimumnya Temen-temen Waktu masih level 62 Ya Dia udah 40 ribu Imagine gak sih Lalu kita coba aja Summon temen-temen Yang mana nih Aduh Bentar gue taruh lagi deh Gue taruh Yugi lagi deh Gue taruh Yugi Taruh Yugi Momen gitu kan Langsung kita buff Temen-temen Shinsu Sasagyo Oke Kita liat Kita summon Temen-temen Temen-temen Summon Momen Kita liat Berapa darahnya Si yang Furfur Itu gue gak tau Namanya apa sih Nama Kalau ada yang tau nih Namanya apa Kasih tau di komennya Temen-temen Ya 214 ribu Guys Wow Wow Gak sih Gila OP coy Ini bisa Ini bisa di Spam 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 summon loh Jadi kalian bisa Jual-beli 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 Gila OP banget pak OP banget ini Yugi Anjir Makanya gue bilang Ini salah satu unit terbaik Di update kali ini coy Kenapa dia Undrated Anjir Youtuber-youtuber Luar lain tuh Menurut dia Biasa aja Biasa aja Undrated Menurut gue Kenapa Karena dia bisa Dijual-beli Jual-beli coy Itu yang bikin dia OP Anjir Tapi emang sih Kalau dibandingkan sama Giorno Sama Pani Valentine Emang Ability-nya kurang sebagus mereka sih Cuman Ya Tetep aja sih Menurut gue ya Kekuatan untuk membuat Unit ya Dengan darah 200 ribu Atau bahkan Mungkin bisa 250 ribu Kali ya Kalau misalnya Udah full Levelnya nih 80 Mungkin bisa Bisa sampe Bisa sampe segitu coy Oke nih Sekarang kita tinggal Kelarannya temen-temen Gue gak berencana Untuk lama-lama sih disini ya Gue sebenernya Bogoku Tapi gue males gitu Gitu kan Jadi gue biarin aja lah Paling kalah Bentar lagi Yang penting gue udah dapet Udah dapet Material-material Gue pengen bikin Off temen-temen ya Untuk video selanjutnya Kayaknya sih gue akan bikin Yang untuk off dulu Karena untuk yang Giorno Susah bikinnya temen-temen ya Gue gak punya B5 nya Dan gue gak punya gem Help Itu sih yang masih Yang paling utama Gue gak punya gem sih Gigi Gaming gitu kan Gak punya gem Untuk dapetin yang baru Kirito Ada Kirito juga Kirito juga lumayan bagus Temen-temen tuh ya Kalau kalian mau dapetin Go for it Main Kirito Cuma kayak itu mahal sih Kirito tuh sama kayak Goku Temen-temen ya Dia mahal banget Bener-bener mirip sama Goku sih Kalau Goku kan dia Con AOE Nah kalau Kirito tuh Dia ini Apa sih Circle AOE Jadi ya kalian bisa Filih tuh ya Ada dua sekarang Antara Kirito sama si Goku Atau kalau bisa Bawa dua-duanya Biar OP gitu kan Cuma ya Duitnya gak ada gitu Kalian mesti Nabungin duitnya Duitnya mahal Yes So laggy Oh ternyata bukan gue doang Yang laggy ya Mereka juga laggy gitu ya Alright Alright Yaudah gak apa-apa lah Ya untuk Yuji Kayak gitu temen-temen ya Damagenya udah Gila banget Damagenya aja Menurut gue udah oke gitu kan Walaupun range-nya emang Range-nya kecil banget Cuma bisa diakalin lah Range bisa diakalin ya Bisa diakalin dengan Merlin Bisa diakalin dengan Orb nih ya Orb yang warna biru nih Yang baru nih Yang blue eye nih Nah itu juga bisa Tapi gue lebih menyarankan Kalian buat Fire opsi Kenapa? Karena Damagenya Yuji Itu dia berpengaruh sama Darah dari summonannya Jadi kalau menurut gue Naikin damage-nya Yuji Semaksimum mungkin ya Itu sih Naikin semaksimum mungkin Biar Yang kalian summon Itu darahnya banyak Bener-bener Ini gue summon aja deh Tuh gue summon tuh ya Gue summon terus aja temen-temen ya Karena Lumayan banget gitu kan 200 ribu per summon tuh GG Gaming gak sih temen-temen Udah lah Sekarang gue akan coba untuk Menangin temen-temen Bukan menangin gitu sih Bertahan selama mungkin lah Sambil Nge-lag-nge-lagkan ya Apalagi gak ada blackbeard nih Logan DC gak ada blackbeard sama sekali kan Ya sudah lah Ini gue low aja sumpah Nge-lag banget Gue off-air dah Parah nge-lag-nya Nge-lag-nya gak tahan temen-temen Nge-lag banget Imagine look Oh my god Look at the lag gitu kan Oh my god Untung aja ya Ada fitur Buat nge-off gitu ya Jadi gak begitu nge-lag Alright Gue akan taruh Yugi lagi Yugi ope banget pak Sumpah Yugi ope Ini bisa menjadi penyelamat kalian ya Temen-temen si Yugi ini ya Ini Yugi tuh bisa jadi penyelamat kalian Temen-temen ya Kalau misalkan ada satu unit gitu Yang dibelakang yang suka kelewat ya Kalian bisa taruh aja Yugi Lalu kalian buff aja Sekali keluarin dosernya budaranya ya Bayangin kalau ada 4 Yugi Sejuta coy Jadi itu Sejuta udah gampang banget ya Kalian spam peturus aja Spam summon Spam summon Spam summon Kayak gitu terus aja temen-temen ya Itu enaknya Yugi tuh disitu cuy Oke temen-temen ya Tadi itu dia untuk Yugi Tadi gue cuma sampe Wave 50 Kayaknya Tapi ya itu udah lumayan temen-temen ya Ini tempat baru ya Kalau kalian mau tau nih temen-temen ya Di tempat orbs ya Ada tempat orbs Kalian lurus aja Nah ini buat ngebuat orbs ya temen-temen ya Di tempat yang orbs ini Kalian bisa nge-banyak Bisa-bisa buat banyak orbs ya Ada how Ada dead Ada snow Ada quick Lalu ada path Lalu ada blue eye Temen-temen Cuman Ini kan dia materialnya banyak banget nih temen-temen ya Nah Kalian bisa cari servernya festive aja Ntar gue akan kasih di deskripsi Server punya festive Dimana server punya festive itu Dia tuh masih dikit banget Requirement temen-temen ya Itu masih cuman seratusan Ada yang bahkan 75 doang gitu kan Jadi Itu lebih gampang Gue tepetin off gue Sekarang masih kesitu Untuk dapetin off temen-temen Ntar gue akan kasih di deskripsi Kalian bisa cek aja Apa nih 800 800 Gila kan Ada yang seribu Imagine Bener Di tempatnya festive Gue udah bisa Dapet dengan mudah gitu Temen-temen Hanya dengan 100 Paling gede 200 Kalau gak salah Di tempatnya festive tuh Di VIP festive tuh Makanya gue Sangat menyayangin kalian Kalau kalian mau dapetin off Di tempatnya festive dulu aja tuh Jangan sampai gak ada orang temen-temen Ya kan itu server lama gitu kan Kalau udah gak ada orang Udah Hilang gitu kan Akan kembali kesini gitu Jangan sampai gitu ya Sampai kalau bisa Semua udah dapet orb Nah baru gitu kan Oke Ya temen-temen Itu aja untuk Video kita kali ini Untuk Kyugi ya Menurut gue dapetin Wah parah Harus dapetin sih Dapetin sih ini B5 Menurut gue ya Salah satu B5 terbaik Di update kali ini temen-temen ya Dari beberapa B5 Ada Ada Garp Lalu ada Itachi Ada Apalagi sih Ada Fanny Valentine Lalu Ada Siapa lagi yang gue udah dapet nih ya Kita bisa lihat ya Ada Endeavor Endeavor juga udah dapet nih Gue dapet nih Cuman aduh Endeavor sebenernya bagus sih Cuman dajul aja gitu Kesayang dibandingkan yang lain Jauh lebih bagus yang lain gitu kan Gila gitu yang lain OP-OP anjir Unit-unit B5 sekarang tuh OP-OP temen-temen Anjir gak ngotak emang Yuk itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau gak suka Subscribe kalian mau Gak harus sampai juga bapak Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Ciao Terima kasih telah menonton!